Intro Mendagri cabut surat patungan Pemkot Batam bantu EKSPNS Napti Koruptor Menteri Dalam Negeri, Mendagri, Cah Jokomolo memastikan surat patungan Pemerintah Kota, Pemkot, Batam untuk membantu narapi dana koruptor tidak berlaku Bahkan, dia juga memastikan surat tersebut sudah dicabut Mantan Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Demokrati Indonesia, PDI, perjuangan ini meminta para pegawai negeri sipil, PNS, di Pemkot, Batam tidak perlu khawatir Informasi yang kami terima dari Irjen bahwa surat tersebut sudah dicabut dan tidak berlaku lagi Demikian, kata Cah Jokomolo kepada Induzit melalui pesan singkat, Rabu, 23 Januari 2019 Cah Jokomolo juga mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak Pemkot Batam Irjen yang koordinasi dengan Pemerintah Kota Batam, ujarnya Sebelumnya, beredar surat permohonan bantuan DENI untuk terpidana korupsi, Adyul Samad, di Kota Batam Surat tersebut, Pemkot Batam melalui Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, meminta Kepala Organisasi Perangkat Daerah, OPD, dan Pegawai, menyumbang RT 50.000 Surat yang ditandatangani pada 26 Desember 2018 itu, memuat tujuan sumbangan adalah untuk meringankan beban hukuman Adyul Samad yang tersandung kasus dugaan korupsi bantuan Hibah Bansor Pemkot Batam Tahun Anggaran 2011 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BKPSDM, M. Sahir, memenarkan surat permohonan bantuan tersebut Tujuannya untuk membantu keringanan DENI yang dibebankan kepada terpidana korupsi itu Dasarnya sederhana sekali, ini terkait jiwa korsa sesama pegawai, ujar Sahir di kantor Wali Kota Batam, Rabu Pekan lalu, 16 Januari 2019 Berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung, Adyul Samad selaku mantan Kasubak Bantuan Sosial, difonis bersalah dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda sejumlah RP 626, 3 juta Jika tak dibayarkan, Samad yang seharusnya bebas pada 2018, akan menjalani hukuman tambahan selama 5 tahun 6 bulan penjara Jika tak dibayarkan, tak gemierni hukuman tambahan? Terima kasih.